Hai baik kita dimulai ya cara memotif power satu sekit buat menjadi lebih kuat Hai ini ada komponen-komponen yang harus dihilangkan ya tapi seuruhnya ya di subscribe untuk yang harus dihilangkan adalah jiner-jiner dua ini sama R10 Ohm sama R665 Ohm sama TR ini setiap drivernya harus dihilangkan ntar yang ini diganti R33k dari strom plus Hai baik nih dia yang harus dihilangkan dulu ya ini komponen-komponen yang harus dibuang agar power 154 menjadi lebih kuat ini diudah dua kali sama R10k yang ini R560 Ohm ini TR ini adalah komponen yang yang harus dibuang ini R560 Ohm ini R10k sama TR yang ini TR driver ini udah dah nih terus untuk yang TR ini emitternya dua kali ini dikasih strom plus lewat R33K Dekat-dekat selamat menikmati ingat jangan sampai salah ini emitter emitter TR yang ini dan emitter TR yang satunya ini jadi satu ini terus ini dikasih R 33K dari strombas selamat menikmati karena ini enggak konek ini dikasih jumper ini dikasih Hai nah hai hai sudah jadi Hai teman-teman bisa kelihatan nih R plus 33 K ini disuruskan ke emitter emitternya dua kali BR ini ini emitter emitter Oh bukan deng kolektor emitter kolektornya TR ini cuma ini doang ya agar lebih kuat untuk yang TR sini TR drivernya ini ganti aja D313 biar lebih kuat ingat yang dihilangkan tadi jiner dua kali r10k r560 sama TR ini driver ini ini yang harus dibuang gimana teman-teman masih udah udah bisa ya untuk para pemula-pemula agar driver 150 buat ini menjadi lebih kuat untuk yang ini enggak usah diganti ini untuk pakai Strum 32 sudah kuat semua ya selamat mencoba ya selamat menikmati